Asli, itu Gunung Salak, dan itu Gunung Pangrango. Mungkin Escapers sudah ada yang bisa nebak kali ya. Shot Escape Eddie lagi di mana? Yuk ikuti terus petualangan Shot Escape Eddie, menjelajahi tempat-tempat keren dengan cara subscribe. Happy watching! Assalamualaikum Escapers, apa kabarnya? Senang sekali Shot Escape Eddie kembali hadir punya Pak Escaper semua. Kali ini, kemana Shot Escape Eddie akan berpetualang? Nah, kami mau ke Damar Langit Resort. Shot Escape Eddie lewat Ciawi, karena jalan menuju puncak lagi berlaku jam buka tutup. Jadi, Escapers ambil arah Sukabumi ya, terus keluar di Ciawi. Kita ikuti aja jalan ini, sampai Escapers nanti temui tulisan Jalan Alternatif Puncak, Taman Safari. Nah, Escapers balok kanan ya. Kita akan lewati Hotel Pullman dari arah belakang. Terus ikuti aja jalan ini. Lalu, ketemu petigaan, kita belok ke kanan. Pokoknya, kita ambil arah ke Taman Safari ya, Escapers. Oh iya, kita juga akan lewati JSI Resort. JSI Resort ini sudah pernah Shot Escape Eddie bahas ya. Ini Shot Escape Eddie kasih link di atas ya, Escapers. Ada dua konten, yaitu JSI Resort Part 1 dan JSI Resort Part 2. Nah, nanti nembusnya di sini nih, Escapers. Jalan Raya Puncak, Dadok. Sebelum Hotel Royal Safari Garden. Tapi, pas Shot Escape Eddie mau keluar, emang si jalan masuknya tuh kecil begini, Escapers. So, harus ngalah deh kalau ada mobil dari arah berlawanan. Kurang lebih 100 meter dari Hotel Royal Safari Garden, kita belok ke kiri ya, Escapers. Masuk ke jalan kecil ini. Pokoknya, pas belokan ini, Shot Escape Eddie udah mulai ngandelin bah Google karena emang kami belum pernah ke sini. Ini tuh jalan menuju damar langit ya. Ikuti aja jalan ini sampai ketemu Gapura Desa Batula yang kayak gini nih, Escapers. Nah, terus kita masuk ke sini dan ikuti terus jalan ini. Tapi, jalannya tuh gak semuanya mulus ya, Escapers. Ya, ada dikit-dikit berlubang lah. Ada pertigaan, kita belok ke kanan. Pokoknya, pas udah mau deket-deket damar langit itu, jalanannya udah mulus kembali. Dan inilah dia, damar langit resort. Tiket masuk mobil Rp15.000 ditagi di depan. Dan agak aneh sih, karena Shot Escape Eddie gak dapet tiket masuk. Padahal kami udah bayar dan minta loh. Katanya gak ada tiketnya. Are you sure? Yes, I'm sure. Jadi, damar langit resort itu adalah sebuah resort dan cafe yang ada di daerah Cisarua, Jawa Barat. Untuk alamat lengkap dan nomor telepon, akan Shot Escape Eddie kasih di akhir video ya. So, stay tune, Escapers. Ini area parkir ya. Jadi, semua peneran harus diparkir di depan. Di depan situ ada restroom alias toilet. Terus, di area parkir ini. Asli, liat dong Escapers view-nya. Masya Allah, itu gunung loh. Kalau gak salah namanya Gunung Pangrango. Itu di depan mata, bo. Shot Escape Eddie sampai terkagum-kagum loh liatnya. Asli, tinggal banget. Pokoknya keren deh. Udah gitu, ini area parkirnya aja tetap terapi banget temannya. Liat deh Escapers. Tanaman-tanaman cantik berwarna-warni mengitari area parkir ini. Duh, area parkirnya aja udah secakap ini loh. Shot Escape Eddie jadi pengen gelar tiker loh di sini. Mulai deh ngeliatan noraknya. Yah, maklum deh Escapers. Shot Escape Eddie tuh kalau ngeliat yang indah-indah, suka heboh sendiri. Jadi, emang agak-agak norak sih jadinya. Tapi, Shot Escape Eddie yakin kalau Escapers kemari, pasti bisa norak Shot Escape Eddie. Are you sure? Hmm, gak sure juga sih. Sudah, kududa. Yang sebelah kanan itu, musolanya ya. Oh iya, nanti dekat Resto Damar Langit juga ada musola kok Escapers. Jadi tenang aja, karena di sini ada beberapa musola. Nah, ini Shot Escape Eddie lagi menuju ke resepsionisnya. Jadi, Damar Langit ini selain Resto juga ada penginapannya. Nanti Shot Escape Eddie juga akan kasih tau retret-ret menginap di sini. Walaupun kita hanya mau sekedar makan, kita juga tetap harus registrasi dulu di resepsionisnya. Masya Allah, lihat dong Escapers. Di belakang lobi Damar Langit ini, asli, cantik banget dong viewnya. Tuh, 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 lihat deh. Asli, keren banget kan. Bener-bener di Shot Papan Atas. Tertata rapi, indah, mempesona. Bikin mata jadi gak berkedip. Beneran deh Escapers. Shot Escape ID, speechless banget. Asli, ini terlalu keren. Ini baru depan loh. Pokoknya beneran deh Escapers wajib ke sini. Dan melihat langsung keindahan Damar Langit ini. Yuk kita masuk. Lobby Damar Resort ini bangunannya didominasi oleh kayu. Sebelah kanan ada kursi kayu panjang dan pot tanaman besar. Nah, kalau Escapers mau nginap atau makan, harus registrasi dulu ya. Karena letak penginapan dan restonya ada di atas bukit. Maka nanti kita akan diantar oleh shuttle car atau mobil warawiri. Nah, kayak gini ya. Lobby yang ada di Damar Langit Resort. Dindingnya didominasi oleh jendela kaca. Sekarang kita nunggu shuttle car ya. Oh iya, buat Escapers yang baru pertama kali nonton Shot Escape ID, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena Shot Escape ID, insya Allah akan terus memberikan ide tempat-tempat keren buat Escapers kunjungi. Ini dia shuttle carnya. Mari kita naik. Dan kita siap berangkat. Video ini Shot Escape ID persembahkan untuk Escapers semua. Biar semua Escapers bisa turut menikmati keindahan dan berlangit resort. Asli, kalau dari angle sini, itu lobby nuansanya judika di Jepang ya. Cantik banget deh kalau dari arah sini. Nah, kita akan melewati gedangan air dari air terjun yang ada di sebelah kanan ya Escapers. Asli, seru banget. Lalu sebelah kiri sini masih ada pembangunan-pembangunan. Dan jalanan mulai menanjak. Masya Allah, ini luar biasa banget loh. Shot Escape ID bener-bener takjub akan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Beneran, keren banget view-nya. Dan kita juga jadi berasa kayak lagi terbang ke langit. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, kita sampai juga di Resto Damar Langit. Wah, penyambutan di sini sangat ramah banget. Shot Escape ID jadi excited banget jadinya. Akhirnya, sampai juga kita. Asli, lihat dong view-nya. Wow, terlalu indah memanjakan mata. Jadi, Resto Damar Langit ini punya dua sudut Resto. Yang kita datang ini namanya Dek Salak. Karena menghadap ke arah Gunung Salak. Nanti ada satu lagi yang menghadap ke Gunung Pangrango. Namanya Dek Pangrango. Nah, itu Gunung Salaknya Escapers. Cantik banget ya view-nya. Gunung Salak ada di depan mata kita loh. Beneran, ini terlalu keren. Alam Indonesia memang luar biasa. Nggak perlu jauh-jauh keluar negeri jadinya. Karena di negeri kita tercinta ini aja. Alamnya seindah ini. Oke, kayak gini ya Dek Salak. Dari sini juga kelihatan kolam renangnya. Konsepnya Infinity Pool. Kata petugasnya, kalau berenang di sini bayar 50 ribu dan sudah termasuk soft drink. Gimana, Escapers terpaling nggak berenang di tempat secantik ini? Lanjut, Dek Pangrango. Di sisi sebelah sini, kita bisa melihat Gunung Pangrango dari dekat. Kata petugasnya sih, biasanya Dek Pangrango ini lebih favorit karena Gunung Pangrango terlihat lebih dekat. Dan beneran dong Masya Allah, ini luar biasa cantik. Shot Escape ID, sampai zikir berkali-kali loh. Karena netak jeb banget akan ciptaan Tuhan. Pokoknya Escapers wajib banget deh ke sini. Nah, yang sebelah sini masih bagian dari Dek Pangrango. Nuansa cafe ini alami dan segar. Pasti Escapers betah berlama-lama di sini. Kayak Shot Escape ID, sampai digeret-geret. Karena nggak mau pulang. Pulang, ayo pulang. Nggak mau. Capek deh kakak. Ya iyalah nggak mau pulang. Shot Escape ID kan, lapar, belum makan. Masa jauh-jauh ke sini, cuma lihat gunung doang. Sekarang kita lihat menu yang ada di Damar Langit Resto. Habis makan, nanti kita lihat bentuk vilanya ya. Shot Escape ID, memesan Spaghetti Bolognize. Seporsi harganya Rp 85.000. Tapi kayaknya kok, porsinya dikit ya Escapers. Tapi cita rasanya, wow mirip Spaghetti yang ada di Itali beneran lho. Emang udah pernah ke Itali beneran? Ya belum lah. Sudah ku duduk. Ih maksud Shot Escape ID tuh, cita rasanya enak banget Escapers. Kalau yang ini, Spaghetti Carbonara. Bumbu krimi-nya eksotis abis. Enak sampai sepapan terakhir. Ini juga Rp 85.000. Lanjut, nasi goreng Damar Langit. Disajikan dengan ayam goreng, kerupuk, acar kayak asinan gitu, Tomat, Timun, dan Selada. Seporsi Rp 60.000 ya. Minumannya Shot Escape ID pilih Hot Maca Latte. Ini rasanya recommended ya. Harganya Rp 40.000. Lalu Ice Lechity Rp 40.000 juga. Dan Hot Cafe Latte juga Rp 40.000. Semua harga yang Shot Escape ID sebutkan disini belum termasuk teks dan servis charge. Disini tuh yang agak unik bentuk gulanya Escapers. Kayak permen gini. Tuh kan jatuh. Ya pokoknya bentuknya tuh lucu banget kayak permen kecil-kecil input. Kayak gini nih Escapers. Yuk sekarang kita lihat kondisi toilet di Resto Damar Langit. Asli, bersih banget dong Escapers. Biar mungil, tapi bersih ya. Yuk sekarang kita lanjut lihat villanya. Oh iya, di dekat Resto Damar Langit ini juga ada Musola ya Escapers. Kemudian ini model villa yang bisa Escapers sewa. Ini dia tarifnya. Kemudian kalau glamping itu harus turun lagi ke bawah pakai shuttle car Escapers. Agak jauh sih dari Resto. Nah, model glampingnya kayak gini ya. Dan ini tarifnya. Untuk extra bed di charge 300 ribu ya Escapers. Dan additional breakfast di charge 120 ribu per orang. Jadi kayak gini ya Damar Langit. Sebuah konsep resort dan resto yang asli. Keren banget view-nya. Ramah banget servisnya. Dan lezat banget makanannya. Cocoklah buat Escapers yang mau menghilangkan penat atau mau ajak orang tua atau keluarganya berlibur ke sini. Bisa banget lho. Oh iya, ini dia alamat dan nomor telepon Damar Langit yang bisa dihubungi. Sampai disini dulu ya review short escape ID tentang Damar Langit. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Thank you for watching Escapers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax